Sementara itu rekonstruksi kasus pembunuhan Arnold Tambunan, pensiunan TNI Angkatan Laut yang maiknya dibuang ke dalam septic tank di jalan melur Tanjung Pinang ke Belon Riau juga berlangsung ricu. Kericuan terjadi setelah anak korban yang tiba-tiba hadir di lokasi menggabuk dan meneriaki istri tersangka Rashid. Kericuan sempat terjadi saat rekonstruksi yang digelar aparat Satres Krim Polres Tanjung Pinang terhadap kasus pembunuhan Arnold Tambunan, pensiunan TNI Angkatan Laut yang mayatnya dibuang ke dalam septic tank di salah satu rumah kontrakan milik pengusaha tenda di jalan melur Tanjung Pinang ke Pulauan Riau. Anak korban yang tiba-tiba datang ke lokasi mengamuk dan meneriaki istri tersangka Almarhum Rashid. Tidak terima diteriaki, istri tersangka yang berada di lokasi mencoba membela diri dan meminta seluruh petugas meninggalkan lokasi rumahnya. Melihat keributan tersebut, aparat yang siaga berusaha menenangkan situasi dan meminta kedua anak korban meninggalkan lokasi. Setelah situasi dapat dikendalikan, rekonstruksi kasus pembunuhan sadis ini kembali dilajutkan. Ini di luar skenario kita ya, kita awalnya sudah mengantisipasi bahwa jangan sampai ada pertemuan antara keluarga korban Arnold dengan tersangka Almarhum Rashid. Ternyata di saat kita akan memulai tadi, sudah tiba-tiba datang keluarga dari korban, sehingga sempat terjadi tadi agak sedikit keributan. Tapi Alhamdulillah sudah kondusif dan rekonstruksi ini bisa kita laksanakan yang baik. Pembunuhan terhadap korban Arnold Tambunan telah direncanakan kedua tersangka. Tersangka Rashid sakit hati ditagi hutang dengan cara kasar. Pengusaha tenda itu kemudian merencanakan menghabisi nyawa korban dengan mengajak Abdul, anak buahnya, dengan memberikan imbalan 20 juta rupiah. Usai dihabisi, mayat korban diikat dan dibuang ke dalam septic tank di salah satu rumah kontrakan milik tersangka Rashid dengan maksud menghilangkan jejak. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humala Nasution, INews melaporkan.